Di episode yang lalu kita melihat ada 5 tren digital marketing yang akan tumbuh berkembang di tahun 2022. Saya akan membahas 5 tren yang terakhir di episode yang ke-8 kali ini. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah Analisis. Di episode ini kita akan membahas tren nomor 6 sampai nomor 10. Kita mulai dulu dari tren yang nomor 6, yaitu tren conversational commerce. Conversational commerce adalah pendekatan melakukan marketing melalui platform chat yang saya prediksi akan tumbuh pesat karena adanya efek dari pandemi. Pandemi memaksa banyak orang yang sebetulnya tidak terlalu melek digital untuk bisa bertransaksi secara online. Dan ini saya sebut sebagai digitalisasi yang dipaksakan. Karena mereka sebetulnya tidak secara sukarela melakukan pembelian secara online, mereka merasa terpaksa, maka mereka mencari pendekatan-pendekatan kompromi di mana pendekatan pembelian onlinenya tetap melibatkan adanya interaksi dengan seller yang menjual produk dan jasa. Tanpa perlu bertemu langsung, mereka bisa bercakap-cakap dan bertanya tentang produk yang dijual. Dan ini bisa difasilitasi melalui platform chat. Lebih dari 90% pengguna smartphone di Indonesia itu pasti menggunakan salah satu bentuk platform chat. Dan yang paling populer tentunya adalah WhatsApp. Dan ini membuat platform seperti WhatsApp menjadi sangat user-friendly, bahkan untuk segmen-segmen yang sebetulnya tidak terlalu melek teknologi. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan ketika kita berbicara conversational commerce. Pendekatan yang paling tradisional adalah pendekatan transaksi secara manual. Yang biasa kita lakukan kalau kita ingin memesan makanan di pedagang kaki lima, atau ingin membeli sayur di tukang sayur, kita bisa langsung menghubungi penjualnya melalui WhatsApp. Dan mereka akan merespon, kemudian mengantarkan makanan atau sayur tersebut ke rumah kita. Dan pendekatan-pendekatan ini adalah pendekatan yang bisa dimanfaatkan melalui UKM secara luas. Tentunya kalau skala bisnis Anda lebih besar dari UKM, Anda memiliki pelanggan yang jauh lebih banyak, dan lokasi yang jauh lebih luas, maka pendekatan ini harus menggunakan pendekatan yang sifatnya lebih otomatis. WhatsApp memfasilitasi dengan adanya WhatsApp Business API, di mana mereka memiliki fitur yang memanfaatkan chatbot untuk menyaring banyak pertanyaan-pertanyaan yang umum diajukan dan bisa dijawab secara otomatis. Sehingga hanya pertanyaan-pertanyaan yang jarang diajukan atau yang sudah menjurus ingin masuk ke pembelian yang harus dijawab oleh penjualnya langsung. Ini adalah pendekatan conversational commerce yang menurut saya akan wajib digunakan oleh brand dan perusahaan di tahun 2022. Yang ketujuh adalah tren yang saya sebut sebagai live stream commerce. Kita melihat tren ini berkembang sangat-sangat pesat di Tiongkok, dan dipopulerkan oleh Alibaba, melalui platform mereka yang disebut Taobao Live. Dan kita melihat bahwa di Indonesia sudah mulai juga dilakukan oleh berbagai e-commerce besar. Ketika banyak orang ragu untuk membeli produk digital dan masih mengharapkan interaksi langsung dengan sellernya untuk bisa bertanya-tanya secara langsung, maka platform ini juga memberikan satu wadah atau sarana yang memenuhi kebutuhan tersebut. Ini adalah konvergensi atau gabungan antara live stream, di mana mereka bisa berinteraksi tidak hanya melalui chat, tetapi bisa berinteraksi langsung secara video call, dan mereka bisa langsung membeli ketika yakin terhadap produknya di platform yang sama, yang biasanya merupakan platform e-commerce. Ini menciptakan adanya trust, adanya jawaban atas keraguan dari banyak audiens di Indonesia yang masih takut untuk berbelanja secara online. Kita melihat ada dua pendekatan besar yang biasanya dilakukan untuk melakukan yang namanya live stream commerce, entah difasilitasi melalui platform e-commerce, yang kita lihat seperti contohnya di Shopee Live, atau bisa di platform social media, seperti yang kita lihat di platform Instagram Live Shopping. Trend yang kedelapan adalah trend yang saya sebut sebagai AI as a Service, di mana artificial intelligence saat ini sudah bisa dimanfaatkan sebagai layanan. Jadi Anda tidak perlu membuat dari nol platform artificial intelligence khusus untuk perusahaan Anda, tetapi bisa memanfaatkan langsung layanan yang memang sudah tersedia secara langsung di pasar. Ini akan membuat artificial intelligence atau AI menjadi lebih mainstream di tahun 2022. Kita melihat ada beberapa contoh startup di Indonesia yang menyediakan layanan untuk brand dan perusahaan yang ingin memanfaatkan artificial commerce untuk digital marketing mereka. Misalnya ada yang namanya Balesin yang menyediakan online store admin. Layanan ini memberikan kesempatan untuk para admin online store untuk mengotomasi beberapa proses transaksi yang terjadi di toko mereka. Ada juga startup yang namanya HIP, yang memfasilitasi penggunaan influencer marketing campaign atau kampanye menggunakan key opinion leaders dan diotomasi melalui algoritma artificial intelligence yang mereka miliki. Ada juga startup yang namanya Snapcard, yang mencoba meng-capture data yang terjadi secara fisikal di outlet atau toko-toko fisik menjadi format digital. Caranya mereka memberikan insentif untuk pembeli yang membeli barang di toko fisik untuk men-scan receipt atau tanda belanja mereka dan kemudian di-upload di aplikasi Snapcard. Kemudian data-data ini dirangkum oleh Snapcard untuk dijual kepada merek-merek yang dijual di toko-toko fisik tersebut. Ada juga yang namanya PROSA. Ini adalah startup yang menyediakan layanan untuk menganalisa customer experience kita di multi-platform. Kalau Anda memiliki berbagai campaign social media dan ingin mengetahui bagaimana respons atau sentimen yang dihasilkan dari campaign tersebut, maka Anda bisa memanfaatkan PROSA untuk menganalisa bagaimana customer menanggapi atau bagaimana customer melihat bagus tidaknya kampanye yang Anda lakukan. Trend yang ke-9 adalah trend yang saya sebut sebagai metaverse version 1. Ada banyak kesimpang siuran definisi metaverse. Sehingga saya membagi dua definisi metaverse di trend yang ke-9 dan di trend yang ke-10. Di trend yang ke-9 ini atau metaverse version 1 saya mendefinisikan sebagai immersive metaverse. Immersive metaverse adalah menggabungkan dunia real dengan dunia virtual melalui tools yang kita sebut sebagai augmented reality dan virtual reality. Ini adalah metaverse dalam definisi yang paling-paling sederhana. Apabila kita ingin memasuki dunia virtual yang sering dikenal dengan istilah metaverse, maka kita memerlukan input device atau alat yang memungkinkan untuk diri kita secara virtual masuk ke dalam dunia digital tersebut. Dan seringkali alat yang paling populer digunakan adalah alat seperti virtual reality. seringkali kita memakai headset yang memungkinkan kita untuk melihat secara virtual dunia imajinasi metaverse. Atau kita melihat melalui kaca smartphone kita ketika menggunakan tools augmented reality. Tools ini dipopulerkan oleh game Pokemon Go beberapa tahun yang lalu dan banyak brand yang mulai menggunakan untuk mengkempenkan produk dan layanan mereka. Pendekatan-pendekatan ini biasanya merupakan pendekatan-pendekatan metaverse yang sangat-sangat sederhana. Beberapa contoh brand yang memanfaatkan AR misalnya adalah IKEA di mana Anda bisa mencoba menaruh secara virtual berbagai perabot yang Anda sukai, yang Anda merasa tertarik, kemudian Anda taruh secara virtual dan bisa dilihat lewat smartphone Anda seakan-akan ada di rumah Anda saat itu. Ini memungkinkan berbagai brand untuk menawarkan produk tanpa customer atau audience mereka perlu datang ke toko secara langsung. Dan inilah manfaat dari metaverse version 1. Kita melihat juga ada aplikasi yang dilakukan di dunia otomotif yaitu Toyota Headspace Display di mana kita memprojek visual tertentu ke kaca depan dari mobil sehingga driver tidak hanya melihat kondisi jalanan melalui kaca depan tetapi juga mendapatkan informasi tambahan yang diprojek ke dalam kaca depan mereka. Kemudian kita juga melihat berbagai aplikasi VR yang digunakan oleh berbagai brand. Misalnya untuk melakukan training yang dilakukan oleh Lowe's misalnya di Amerika untuk mengajarkan orang hal-hal yang membutuhkan skill tertentu untuk membangun rumah, untuk melakukan aktivitas-aktivitas pertukangan, dan sebagainya. Ada juga misalnya use cases ketika kita berbicara tentang virtual tourism di mana banyak spot-spot turism mulai memanfaatkan VR untuk memberikan fasilitas pariwisata secara digital kepada para pengunjung mereka. Trend yang ke-10 ada Trend Metaverse Version 2. Ini adalah trend metaverse yang lebih sulit daripada version 1. Di Metaverse Version 2, kita melihat berbagai teknologi yang dilandasi oleh teknologi blockchain yang kita mulai dengar sekarang banyak ngetrend aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan teknologi ini. Seperti misalnya cryptocurrency atau NFT non-fungible token atau yang belum terlalu populer tetapi sangat penting dalam Metaverse Version 2 adalah DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Tiga hal ini Cryptocurrency NFT dan DAO adalah tiga elemen dari Web3 Metaverse Metaverse yang berbasis teknologi blockchain. Diawali dengan adanya teknologi blockchain kemudian berkembang menjadi cryptocurrency yang memungkinkan untuk adanya sebuah mata uang tanpa ada fundamental ekonomi sentral. kemudian berkembang menjadi format NFT yang berbasis blockchain smart contract dimana NFT ini kemudian menjadi semacam sertifikat digital kepemilikan produk yang otentik dimiliki hanya oleh orang tertentu. Berbeda dengan cryptocurrency dimana satu coin sama dengan coin yang lain di NFT sebuah benda digital atau sertifikat digital terhadap benda tersebut hanya ada satu di dunia dan tidak bisa direplikasi sehingga menjadi sebuah kepemilikan yang sangat unik. Ketika kita memiliki sebuah mata uang dan sertifikat smart contract kepemilikan terhadap aset virtual tertentu maka kita sudah bisa membangun sebuah dunia virtual yang kita sebut sebagai Metaverse. kalau kita bayangkan sebuah dunia apa saja sih yang dibutuhkan untuk membangun sebuah dunia virtual yang baru yang pertama tentunya harus ada mata uangnya supaya kita bisa melakukan jual beli atau transaksi dengan mudah. Kemudian harus ada bukti kepemilikan semacam sertifikat sehingga kalau kita melakukan pembelian aset tertentu di lahan digital tersebut maka kita tahu bahwa kita memang orang yang sah memiliki digital aset tersebut tetapi apalagi yang dibutuhkan oleh sebuah dunia virtual butuh pemerintah butuh ada orang yang organisasi semua aktivitas yang terjadi di dunia virtual tersebut nah di dunia blockchain pemerintahnya tidak centralized pemerintahnya tidak terpusat tetapi terdesentralisasi dan betul-betul bentuk format demokrasi yang disebut sebagai decentralized autonomous organization dimana semua aktivitas yang sifatnya critical harus diputuskan di dalam metaverse tersebut harus diputuskan oleh seluruh warga yang ada di metaverse tersebut ini yang disebut sebagai decentralized autonomous organization tiga elemen inilah yaitu cryptocurrency NFT dan DAO adalah building blocks dari metaverse version 2 demikian 10 tren yang saya sudah bahas di episode yang ke-7 dan ke-8 jika ada tren yang ingin anda dengarkan secara lebih detail tulis di kolom komentar dan saya akan bahas khusus di episode episode berikutnya apabila anda belajar banyak dari analisis tolong subscribe like dan share konten yang kami create ini dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis silahkan tanyakan di kolom komentar